Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas seputaran GMT atau Green Metaverse Token. Jadi untuk pergerakan dari GMT per video ini dibuat itu ada di kisaran 1,4 dolar atau 20.900 rupiah. Nah, kalau dari segi news itu nggak terlalu banyak tentang GMT. Tapi baru aja ini dia ada tweet itu akan melakukan ama atau asminiting. Jadi teman-teman bisa bertanya nih tentang projek-projek dari token GMT ke depannya. Ini khusus buat yang mau invest ya. Jadi ini mereka punya komunitas kayak komunitas olahraga gitu, komunitas lari gitu. Dan produk dari GMT itu adalah Steepen atau Steepen. Ini adalah aplikasi yang mana teman-teman bisa gunakan untuk mengukur jarak kalian itu berjalan dalam sehari. Jadi aplikasi kesehatan gitu teman-teman. Terus apa hubungannya sama token? Ya sebenarnya nggak terlalu sih. Kalau kita lihat dari pergerakan token GMT ini di time frame 1 hari teman-teman bisa lihat pergerakannya masih terbilang sideways ya. Tapi sebelumnya itu ada di kisaran 1,3 dolar dan sekarang udah naik nih ke 1,4. Which is ini bagus untuk pergerakan dari GMT ke depannya. Nah kalau kita lihat memang GMT ini ada indikasi kalau dia akan melakukan, ya membuat golden cross di MACD-nya di time frame 1 hari. Jadi bila nanti terjadi golden cross maka itu ada potensi kalau GMT akan naik teman-teman. Ya seperti yang aku bilang dia ada potensi untuk retest itu sampai di kisaran 2,1 dolar. Yang mana di sini merupakan area resistance untuk Steepen. Tapi ini sepertinya butuh kita lihat untuk jangka waktu yang agak lama. Kalau dari RSI sendiri, dari RSI-nya dia memang sudah dalam fase jenuh jual. Dan sekarang mungkin ada potensi untuk mengalami kenaikan dulu nih untuk beberapa hari ke depan. Ya semoga aja Steepen masih bisa naik lagi. Ya mungkin sebelum, oh iya seminggu lagi akan ada tapering. Itu di tanggal berapa ya, 26 atau 27 gitu teman-teman. Jadi mungkin ini juga bisa berbahaya untuk market crypto kalau nanti newsnya buruk. Kalau dari Bitcoin itu masih terbilang sideways. Tapi Bitcoin sendiri sudah membuat golden cross di MACD-nya dan RSI-nya pelan-pelan sudah mulai naik. Jadi kemungkinan ada potensi untuk Bitcoin melanjutkan kenaikan. Mungkin kalau newsnya bagus juga berpotensi ya untuk membuat Bitcoin naik. Nah jadi Bitcoin mendukung GMT ya mungkin akan mengikuti pergerakan dari Bitcoin juga. Kalau Bitcoin-nya naik, bisa jadi GMT ke depannya juga bisa naik. Kalau dari time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat dia dalam fase sideways yang cukup panjang. Jadi sudah lama banget GMT ini bergerak di antara 1,7 sampai 1,2 ya. Jadi kisaran range segitu dan sekarang sebenarnya nggak terlalu oke sih. Kelihatan market ini lagi bingung nih, dia mau naik lanjut atau dia mau turun teman-teman. Kalau kita lihat juga dari MACD-nya, MACD-nya ini masih hijau. Which is masih bagus. Ada potensi untuk GMT untuk retest di area resistance di sini. Mungkin di kisaran 1,69 sampai 1,7 dolar. Itu sangat berpotensi untuk dikunjungi oleh GMT. Karena pergerakannya terlalu flat seperti ini, coba kita lihat dia di time frame yang lebih kecil aja ya. Untuk GMT di time frame yang agak kecil dia ini cukup oke. Tapi sepertinya kita harus luas pada sama pergerakan yang seperti ini. Bisa jadi ini adalah falling wedge. Falling wedge. Sorry ini keyboardku agak bermasalah teman-teman. Jadi falling wedge pattern. Oh bukan falling wedge tapi rising wedge ya. Jadi cenderung pergerakannya agak naik. Kemudian dia ada potensi ini turun sih kalau pergerakannya kayak gini teman-teman. Jadi ini agak-agak garis kan. Untuk jangka waktu pendeknya mungkin kita bisa manfaatkan untuk short. Bila menanti GMT ini malah drop ya. Jadi untuk potential support itu mungkin bisa sampai ke 1,24 dolar. Ya sangat berpotensi. Kalau kita lihat dari RSI. Ini agak-agak jenuh jual ya. Meskipun sebenarnya belum sampai di peaknya di 0,70. Tapi masih menarik untuk kita lihat apakah RSI-nya nanti akan berangsur-angsur. Juga mengalami kenaikan sama seperti chart-nya. Jadi menurutku cukup potensial juga untuk GMT ini naik dulu. Tapi at the end dia malah turun. Kalau dari MACD, MACD-nya juga histogram-nya agak nggak bagus teman-teman. Jadi kayak volumenya itu naik turun, naik turun, naik turun. Sepertinya memang market juga agak kurang menarik ya. Kurang tertarik untuk masuk GMT dalam jangka waktu dekat. Terutama mereka yang memang niat untuk hold GMT-nya. Jadi kemungkinan ini cocok. Dan bila mana teman-teman lihat GMT ini drop dari kisaran 1,45. Itu sangat berpotensi GMT turun sih sampai 1,2. Sementara untuk jangka pendek itu aja untuk GMT. Kalau kita lihat dari time frame 1 jam ini juga pergerakannya masih cenderung datar-datar aja ya. Nggak terlalu gimana-gimana. Mungkin dia akan ada potensi untuk membuat triangle lagi teman-teman. Bila mana dia nggak sampai turun jauh ke sana. Mungkin bisa sampai sini saja. Terus dia kembali bisa melanjutkan kenaikan. Jadi di 1,3. Ya itu adalah potensi-potensi yang mungkin. Tapi sementara memang sepertinya market belum terlalu berminat untuk masuk ya. Belum ada pergerakan yang signifikan juga. Dari indikator juga nggak terlalu oke. Jadi mungkin bisa untuk wide NC bagi teman-teman yang belum masuk. Jadi jangan terlalu agresif. Sementara memang marketnya lagi nggak oke untuk GMT ini. Dan aku sendiri sih lebih yakin kalau nanti ya dia akan turun. Jadi bentuk pola rising wedge ya. Oke itu aja untuk GMT. Nggak terlalu banyak karena memang marketnya juga nggak terlalu oke ya. Untuk kita lihat sekarang. Mungkin bagi teman-teman yang berminat untuk trading. Biar bisa lebih hati-hati. Gunakan time frame yang lebih kecil. Contohnya 15 menit. Kalau di 15 menit pasti teman-teman bisa melihat pluktuasi harga yang naik turun seperti ini. Tapi ini cukup ekstrim untuk GMT. Jadi leverage mungkin bisa diatur aja. Sesuaikan dengan risk management kalian. Untuk GMT sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain. Bisa tulis di komen. Kalau ada komen lain yang mau dianalisa juga bisa. Kita juga punya komunitas di telegram. Teman-teman boleh join. Di sini kita bisa sama-sama diskusi. Bahas koin. Atau analisa teknikal. Banyak teman-teman juga yang sharing. Kalau mau sharing-sharing sesuatu juga boleh. Jadi feel free untuk join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre. Makasih. Terima kasih. selamat menikmati